Halo apa kabar sobat-sobat semua ketemu lagi dengan Wudhar di Book Boys Nah kali ini gue mau review sebuah komik Jepang berjudul Hitman Reborn Karyanya Akira Amano Ini sebenarnya komiknya udah lama banget ya terbit di Indonesia Diterbitin sama MNC Comics Oke gak perlu lama-lama kita langsung review aja ya Kita mulai dari visual komiknya ya Untuk komik ini diterbitin dalam format reguler ya Jadi cetakan reguler yang biasa ya sobat ya Harganya sekitar Rp20.000an kalau gak salah sobat Dan ini untuk covernya ini pake yang model glossy atau meling-meling gitu ya sobat ya Ini depan belakang seperti ini ya Untuk sampingnya seperti ini Kemudian ini yang volume 1 sobat Ini maksudnya kategorinya dewasa ya Kalau di Jepang sendiri ini maksudnya komiknya dari Sonen Jump Dan masuk dari majalah Weekly Sonen Jump sobat BTW untuk mangakanya atau pengarahnya Akira Amano ini cewek loh sobat ya Selain bikin karya Hitman Reborn Dia itu juga bikin karakter yang sekarang ada di komik psikopas sama komik detektif siapa itu Lupa Cover depannya ini adalah tokoh utamanya ya Yang namanya Reborn Ini tuh adalah seorang pembunuh bayaran Komik ini sepanjang 17,5 sobat 17,5 cm ya Dan untuk lebarnya 11,11 ya Lebarnya 11 sobat Kalau di Indonesia Untuk komik Hitman Reborn ini udah sampai di volume 20 Bahkan malah setak di volume 20 Makanya di video yang saya bahas dulu saya pernah bilang bahwa Ini komik Hitman Reborn dari MNC kenapa gak diterusin cuma berhenti di volume 20 Karena di Jepang itu sudah sampai volume 42 Tamatnya di volume 42 sobat Untuk Hitman Reborn ini memiliki judul asli KTQ Hitman Reborn ya Pertama kali dibuat pada tahun 2004 By Akira Amano ya Diterbitin sama Swesha ini diterbitin di Indonesia sama MNC pada tahun 2013 Untuk yang volume 1 ini Ini terdiri dari 7 judul sobat Biasa ya Kalau untuk yang volume-volume awal itu Hampir semua komik isinya itu kontennya hanya beberapa judul Karena satu judul biasanya agak panjang banget Untuk prolog pengenalan toko dan pendalaman cerita ya sobat ya Nah ini sobat ya Kemudian untuk artnya Artnya lumayan bagus ya sobat ya Detil cuma agak ke kartun-kartun gitu sobat Dan untuk genre-nya komik ini masuk genre komik action atau aksi Komedia atau humor dan supranatural ya Jadi masuk 3 kategori itu sobat Kalau sobat suka sama 3 kategori yang saya sebutkan tadi Berarti komik ini cocok buat kalian baca ya Saya sempat baca ini sebentar ya Jadi komik ini menceritakan tentang sebuah mafia ya Atau geng mafia yang berada di Italia sobat Nah geng di Italia ini sudah mencapai ketua ke-9 gitu sobat Dan sekarang lagi mencari untuk ketua ke-10 Cuma sayangnya untuk anaknya itu gak ada penerusnya Sehingga dia akhirnya menyewa pembunuh bayaran lagi Yang namanya reborn ini sobat Dia akhirnya pergi ke Jepang Karena penerusnya yang ketua ke-9 itu Kakeknya itu dulu tinggal di Jepang Dan akhirnya dia mendatangi seorang bocah yang selalu gagal di sekolah Dan dia itu payah gitu sobat Namanya Suna sobat Dia itu sering kali di sekolah sering diajek Sering kali dibully Hingga suatu hari ibunya menemukan selebaran Bahwa bakalan ada seorang guru privat yang bakal melatih gitu sobat Dan si Suna ini sebenarnya menyepelekan gitu sobat Ternyata waktu guru privatnya dateng Alangkah kakinya ternyata kayak seorang bayi kecil gitu sobat Padahal bayi kecil ini seorang pembunuh sobat Dia sangat terlatih Dan misi dari reborn sendiri adalah melatih Suna Untuk menjadi calon ketua Geng mafia Fongola ya Yang ke-10 sobat Nah hari-hari berjalan Mulai dari kegiatannya di sekolah Dia itu sebenarnya suka sama cewek Dan dia bersaing sama salah satu orang Ya kakak kelasnya yang sebenarnya suka juga sama cewek itu Dan akhirnya dia berhasil mengalahkannya dengan peluru yang namanya Dying will sobat Chapter berikutnya setelah beberapa hari Si Suna ini makin terkenal di sekolah ya Berbeda dengan Suna yang dulu yang bocah yang gagal-gagal gitu sobat Akhirnya dia terkenal Dan akhirnya ada murid pindahan dari Itali sobat Yang dia juga tau selu belu tentang ketua ke-10 ini Dan dia juga tau tentang reborn Dia itu gak suka sama si Suna ini Dan dia pengennya dia yang jadi ketuanya gitu loh sobat Akhirnya dia dites sama reborn Kalau memang dia bisa membunuh si Suna ini ya silahkan bunuh aja Ternyata gak bisa sobat Dan akhirnya murid pindahan ini malah langsung jadi orang pertama ya Yang namanya mafia kan berkelompok ada ketuanya terus ada anak buahnya ya Jadi dia itu malah jadi orang pertama yang jadi anak buahnya si Suna sobat Bahkan di sekolah ini ngakak banget Di sekolah dia panggil si Suna ini bos sobat Nah kira-kira itu sobat sedikit review tentang komik Hitman Reborn ini Ya semoga kabar yang kemarin dikasih tau subscriber Bahwa Hitman Reborn akan diterusin lagi dari volume 21 hingga tamat Pada awal 2022 ini jadi kenyataan ya Karena lucu banget ya kalau seorang penerbit MNC Udah nerbitin komik ini beberapa tahun lalu Cuma stuck mandek di volume 20 dan gak diterusin lagi Kan aneh ya kesannya sobat Oke buat kalian yang mau collect juga Kalian bisa cari di online shop karena banyak banget Dan harganya murah banget Berbisar antara 3 ribuan hingga 10 ribuan sobat Dan sekarang 20 volume itu bisa kalian dapatkan dengan mudah di online shop Kalau kalian memang mau collect ini silahkan collect dari sekarang kalian cari-cari di online shop Sehingga nanti 2022 Ketika lanjut kalian udah punya volume 1 sampai 20 sobat Buat kalian yang suka dengan konten ini Jangan lupa dukung Book Boys dengan cara like, subscribe, dan share Dan pastinya kalian juga boleh komen-komen ya Nasi saran review berikutnya apa dan lain-lain Kalau saya punya komennya pasti langsung saya review sobat Oke dan untuk kalian yang pengen tau video terbaru dari Book Boys Kalian bisa cek video disini Dan untuk playlist review kalian bisa cek video disini ya Dan subscribe kalian langsung subscribe aja disini Oke dadah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax